Halo, hari ini kita akan ngobrol tentang matematika. Jadi, ini tentang pengalaman saya. Beberapa tahun yang lalu ketika mengajar matematika, waktu itu di kelas 4 SD kebetulan di salah satu bimbel di kota Yogyakarta. Saat itu anaknya masuk, sudah menampakkan wajah yang... Ah, gue gak mau belajar matematikanya gitu. Dan kemudian kalimat pertama yang keluar dari anaknya, ketika tanya, halo siapa namamu? Kemudian, gimana hari ini pengen belajar apa di matematika? Sampai sekolah, sampai mana materinya? Saya menaikkan kayak gitu, kemudian apa jawaban dia? Dia mengatakan, I had met. Kelas 4 SD, di dalam pikirannya, dalam otaknya, sudah termenset bahwa, ih, had met. Dia gak suka matematika. Sampai bukan taraf gak bisa lagi, tapi sudah sampai taraf benci. Saya benci matematika. Saya kira ini merupakan suatu masalah yang cukup serius, karena sudah psikologinya yang kena. Sudah masuk dalam alam bahwa sadar dia bahwa, matematika itu suatu hal yang harus dia benci. Kemudian, saya berpikir, ini gak bisa ini diselesaikan dengan, di kelas gak bisa. Ini perlu ngobrol dengan berbagai macam pihak. Akhirnya saya panggil orang tuanya, memang mengatakan bahwa, anak itu ada sedikit masalah dalam matematika. Anak itu ada sedikit suatu kesulitan dalam belajar matematika, sampai di suatu titik dia dimasukkan ke dalam sesuatu, ya intinya tempat belajar, di mana dia mengharuskan untuk mengerjakan banyak soal, yang membuat dia semakin caktakan, dan semakin dia benci dengan matematika. Alhamdulillah, singkat cerita, setelah saya melihat bagaimana anaknya, permasalahan anaknya, ternyata anaknya itu punya ketertarikan, dalam belajar pesawat. Jadi, meskipun dia gak bisa belajar matematika, istilahnya gak senang dalam belajar matematika, tapi kemampuannya, pengetahuannya tentang pesawat itu, it's very amazing. Saya kaget ketika dia tahu bagaimana bagian-bagian pesawat, apa model pesawat, ketika dilihatkan gambar pesawat, dia tahu itu pesawat ini, model ini, tipe ini, dia paham dan dia hafal semuanya, bagaimana kemudian pesawat itu prosesnya, sampai dari landing, eh, dari berangkat sampai landing, dia paham itu semuanya. Nah, dari situ, saya coba masuk dari sana, jadi, kita ngobrol, kita ngobrol tentang hal yang diminatinya, pada saat itu kita ngobrol tentang pesawat, kemudian dari pesawat, kita mencoba untuk masuk, saya mencoba untuk masuk matematika sedikit di sana, oh, pesawat terbang dengan kepinggian sekian, katakanlah 20 ribu kaki, kemudian dia turun, karena sesuatu hal dia turun, kemudian dia menjadi 15 ribu kaki, turunnya berapa kaki, di situ dia mulai ada sedikit kata tarikan, karena dihubungkan dengan sesuatu hal yang disukainya. Sebenarnya sama dengan kita, ketika kita diminta untuk mengerjakan sesuatu hal yang tidak kita suka, pastikan kita juga ogah-ogahan, males gitu, karena kita tidak suka. begitu pula dengan anak belajar, apalagi matematika ya, satu hal yang mungkin dianggap susah untuk anak. Ketika kita berusaha bisa untuk masuk ke dalam sesuatu hal yang anak yang disukai oleh anak terlebih dahulu, maka itu akan membuat anak senang dulu dalam belajar. Ketika anak sudah senang, ketika anak sudah ada kecertarikan, akan lebih mudah untuk masuk kepada materi.